hai 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 semua assalamualaikum kali ini saya membuat cake potong pandan tanpa ovennya ini cuma dua telur hasilnya satu resep bisa menjadi 36 potong seperti ini dan ini hasilnya benar-benar empuk lembut dan pastinya anti gagal dan cocok sekali buat ide jualan buat temen-temen yang mau tahu apa aja bahannya dan caranya simak videonya hingga selesai ya baiklah langsung aja ke cara pembuatannya pertama siapkan wadah masukkan dua putih telur gula pasir dan emulsifir di sini bisa menggunakan SP teman-teman juga bisa menggunakan TBM atau ovalet ya kemudian ini mixer dengan kecepatan paling tinggi tapi mixernya secara bertahap ya jangan langsung ke kecepatan paling tinggi ini kita mixer hingga putih kental dan berjejak seperti ini nih kita gunakan kecepatan paling tinggi paling maksimal nah seperti ini kemudian tahap selanjutnya masukkan tepung terigu di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang yaitu segitiga biru kemudian tambahkan garam dan vanili bubuk ini aku ayak terlebih dahulu ya biasanya ada bahan-bahan kering yang bergerindil seperti ini kemudian masukkan juga susu cair sebanyak 200 ml atau teman-teman juga bisa menggunakan satu saset SKM yang dicampur air hingga 200 ml kemudian tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh nah ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah asal rata saja jangan terlalu lama karena nanti bisa over mix ya Nah ini saya sudahi dulu mixernya untuk konsistensi adonan seperti ini dan ini akan saya lanjut dengan mengaduk dengan spatula ya kita aduk balik seperti ini kita sisir-sisir bagian pinggirnya dan untuk bawahnya jangan lupa kita aduk balik dan ini harus bener-bener tercampur rata ya kalau tidak tercampur rata nanti kuenya bisa bantat Nah untuk konsistensinya seperti ini ya teman-teman masih meninggalkan jejak kalau kita menjatuhkannya kemudian ini sudah saya siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm yang sudah diberi kertas roti dan dioles margarin tipis selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang kita tuang agak tinggi ya agar nanti gelembung-gelembungnya juga bisa pecah kita hentak-hentakkan agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar bisa pecah atau dengan cara seperti ini kita gunakan sumpit untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di dalam nah ini siap dikukus ya teman-teman sebelumnya ini kukusan sudah saya panaskan ya kemudian ini ini akan saya kukus dengan api sedang jenderung kecil selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang untuk teman-teman yang menggunakan kukusan biasa jangan lupa untuk tutupan diberi alas kain bersih ya di sini saya menggunakan kelakat jadi tidak perlu menggunakan kain bersih untuk alas ya dan ini sudah matang kurang lebih selama 30 menit ini kita tes tusuk untuk melihat tingkat kematangan kalau tidak ada yang lengket di tusukan sate berarti tandanya udah matang dan ini siap diangkat kemudian ini akan saya pindahkan ya akan saya lepas dari loyangnya tapi sebelumnya disisir bagian pinggir-pinggirnya agar nanti lebih mudah untuk mengeluarkan dari loyangnya kemudian ini kita lepas kertas rotinya perlahan saja dan ini kita tunggu dingin sebelum nanti diberi buttercream ya teman-teman dan ini sudah dingin ini siap diberi topping dan dipotong tapi teman-teman bisa kita saja ya diberi buttercream terlebih dahulu baru dipotong tapi kali ini saya potong dahulu kali ini saya akan potong menjadi 36 buah ya seperti ini ukurannya kemudian ini akan saya beri buttercream ini tipis-tipis aja untuk buttercreamnya karena buat ide jualan ekonomis ya kita sesuaikan dengan bahannya nah ini udah rata seperti ini udah cukup kemudian ini akan saya beri taburan keju cedar parut ini sepertiga dari keju yang kemasan 200 gram ya ini kita parutkan saja langsung di atasnya seperti ini disini pakai sepertiga balok ya dan ini udah cukup kemudian ini akan saya beri hiasan pakai seles strawberry opsional saja kalau tidak pakai juga tidak apa-apa ya jadi tergantung teman-teman kalau mau memakai juga boleh atau enggak juga boleh jadi opsional saja nah ini teman-teman udah selesai untuk toppingnya kemudian ini udah aku siapkan paper cup dan ini aku kemas seperti ini ya pakai paper cup seperti ini ini cocok sekali buat ide jualan atau isian snack box dan ini kita lakukan hingga selesai nah ini teman-teman hasilnya ini menjadi 36 potong ya dan ini cocok sekali buat ide jualan dan isian snack box juga bisa untuk ide jualan 1000 hingga 2000 rupiah ya tergantung dari bahan yang kita gunakan dan daerah masing-masing dan ini rasanya benar-benar lembut meskipun ekonomis ini rasanya sangat pas ya dan tidak enak ini tanpa santan dan tanpa minyak goreng jadi tidak seret ditenggorokan ini empuk sekali seperti ini teman-teman bisa lihat ya di video teksturnya jika saya belah seperti ini dan untuk warnanya juga cantik dan ini manisnya pas nah sekian video dari saya terima kasih sudah menonton hingga selesai dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe nya ya dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh